Intro Halo ha Besti, masih suasana tahun baru nih. Pasti mau kulineran bareng keluarga dan Bestinya kan? Yuk ikut bikin lapar aja. Ada nasi padang murah meriah gak bikin kantong tersiksa? Wuuuh gusti, endul. Tentol pedas yang bikin lidah menjerit. Baru kali ini ada orang makan kuah cabai sepedas ini ya gusti. Martabak manis yang bikin gak mau berpaling. Ada juga makanan Melayu yang bikin jatuh hati. Udah pasti endul tu rendul tak endul ken doang benah besti ya. Jajanan Korea yang bisa memenjakan lambung. Edun edun edun. Pokoknya semuanya akan anda dibikin lapar, lapar terus. Besti, balik lagi dibikin lapar, lapar terus. Kali ini, Enca sama Anwar mau ajak Besti semua buat datengin ke salah satu tempat makan super humble, ngenyangin dan gak bikin kantong balang. Nasi padang 10 ribu ini selalu diserbu dan antriannya mantep banget Besti. Padahal baru buka, tapi yang beli udah serame ini. Sampai-sampai penjualnya gak keliatan tuh Besti. Besti dimana lagi sekarang kita mau nyobain makanan. Ini ada nasi padang seporsinya cuma 10 ribu rupiah. Gak mungkin. Udah dapet telur, udah dapet tunjang, hanya ada di sawo jajar Bogor. Gak ada, gak ada 10 ribu, saya gak dapet apa-apa. Maksudnya nasi padang tuh kan ada nasi, ada laung, gak ada ini, ada ini. Gak sayang ya, ayo. Katanya dagangnya itu di mobil. Nasi padang, dagangnya di Bogor, di mobil, hajanya 10 ribu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini asli orang padang atau orang? Padang, mama ayah padang asli dong. Ada apa aja nih di mobil? Ada ayam bakar, sekarang tinggal segini sih kak. Tinggal ayam bakar, ikan lele, mujar, tunjang. Iya nih tunjang best seller sih kak. Begini dong teh. Yaudah mau dong. Sekarang kita tes ya, 10 ribu itu dapet apa aja kira-kira-kira. Boleh, benar 10 ribu teh. Boleh, tapi yang beda itu cuma tunjang sama kakak aja ya kak. Selebihnya sama. Pilihan lauknya yang banyak udah terpampang nyata kenikmatanya loh Besti. Lihat deh Anwar sama Ences, udah gak sabar banget mau eksekusi. Ini bayangin Besti kenapa dia bisa rame. Mungkin untuk karyawan-karyawan yang kerja sekitar sini. Untuk makan harga 10 ribu itu kan bener-bener ngirit banget. Dan dapet juga banyak. Udah ada sambal, udah ada saur nangka, ada daun singkong, ada bumbu rendang. Dan ada rendangnya sama nasi juga banyak banget. Bener-bener 10 ribu. Gokil. Ya. Unik, kasih tunjangnya Unik. Dipitahin aja. Satuin aja. Mau yang pakai tulang? Enggak, enggak. Yang urat aja. Bersi Anwar juga mau deh tunjang. Itu ayam bakarannya so good ya deh. Iya. Ayam bakarannya best seller Kak. Unik, nama tunjang berapa? Tunjangnya aja 20 ribu. Jadi berarti 30 ribu? Iya. 30 ribu udah pakai tunjang sama rendang. Best. Best. Minum gratis. Gratis. Ketawar hangat. Aku pakai ayam bakar. Complete ya Kak. Kasih sambal merah gitu ya. Boleh. Enang loh. Iya kan? Tapi emang bener sih, orang nyari begini harga murah, konsisten, untungnya dikit. Tapi banyak ya. Boleh deh. Boleh deh. Boleh deh. Boleh deh cuma 5 ribuan loh Kak. Nanti bilang katanya gratis. Aku buat tulor. Boleh darah juga. Mantep banget. Punya Anwar berapa harganya? 35. Punya Anwar harganya 15 ribu. Masya Allah tabarakallah. Murah. Ini murah. Kita makan yuk ya. Oke. Selamat mencoba Kak. Mari kita cobain makanan yang begitu luar biasa murah. Tapi endol surendol. Tak endol kendol ngena. Masih padang 10 ribuan di mobil. Di jalan Sao Jajar. Aku penasaran apa yang makan tunjang nih ya. Bismillahirrahim. Ini ayam bakarnya. Yang dari tadi. Uh. Bumbu itu manila kok pisang. Bismillahirrahim. Wow. Wah, wah, wah. Itu kan bener juga anakku. Aku aja ngeliat ini ya. Lihat langsung di baskom tadi. Bumbu kuningnya itu berberleko banget. Aduh guys. Wuh, gusti. Endol. Di uang pake nasi. Aduh dududuh. Suapan demi suapannya semakin nikmat. Dan gak bakalan rela bagi-bagi deh. Enak ini juga. Jadi mungkin temen-temen di rumah. Banyak yang bilang, ya harganya murah. Mungkin kualitas rasanya agak dikurangin kali atas. Sandari turunin. Enggak guys, jujur. Ini aku ngerasa. Seperti kita makan nasi padang-nasi padang di Jakarta. Yang kalau menurut Anwar ini bisa dihargain 35 ribu segini. 25 lah. Apa ini tambah-tambah malauk begini ya tuh. Punya aku nih kalau Jakarta ini mungkin kayak sekitar 60 ribuan tau. Bener. Udah ada rendang, udah ada telur, udah ada tunjang. Tunjang. Ini bener-bener endol surendol. Tekendol-kendol guna. Untuk bumbunya, jujurnya aku senang sekali. Walaupun mereka jualnya murah tapi rasanya tuh emang berkualitas. Enak banget. Telurnya liat. Telur apa namanya barendol ya? Telur dadar. Enak. Endul. Ancaman. Ancaman. Dardar dor. Hmm. Bayangin ini rendangnya aku pikir bakalan keras. Tuh bumbunya cuma ala kadarnya aja. Ternyata ini sama aja kayak rendang-rendang di restoran mangal di Jakarta Besti. Untuk santannya, manisnya, gurinya, keempukan dagingnya. Aduh. Tolong. Unik. Lama-bana. Lama-bana nih. Lama-bana unik. Sambal hijaunya kita uak-uak lagi. Bismillahirrahim. Tolong Encs dan Anwar merasakan kenikmatan duniawi yang super duper mewah. Nggak bawa amis sama sekali dan untuk rasanya tuh ini enak banget sih. Ini wajib panjang umur ya. Dagangnya ya bener ya. Berkah jadinya bener. Harus guys. Hmm. Tuh di uak-uak. Nihmati sambal. Hmm. Gumbunya lekoh. Lekoh sekali. Sambalnya juga. Tuh liat. Abis. Abis ya. Abis kita makan. Saking nikmatnya enjoy ya. Harga murah. Ambil, ambil, ambil. Hmm guys. Ini mah wajib banget buat kalian. Nyobain. Jangan harga mula. Tapi kualitasnya gak murahan. Bener gak? Bener. Kualitasnya best banget. Yang penasaran banget sama kenikmatan setiap suapan Ences dan Anwar bisa langsung meluncur ke jalan Sawojajar di kota Bogor Besti. Mulai dari jam 11 sampai sehabisnya. Dan sekarang kita rating ya War ya. Iya. Untuk rumah makan duo putri yang ada di Sawojajar. Unik. Siko sebanta. Kita baduo. Makasih rating. Biar dia happy kan. Biar dia seneng Besti. Tiap kali kan dia ngelayani pelanggan. Nah. Ini onernya duo putri. Berarti memang bener ada dua putri yang nongol. Adik kakak guys ya. Iya. Mari kita rating ya. Dari 1 sampai 10 untuk rumah makan. Duo putri. Masakan Padang. Masakan Padang. Berapa kira-kira War? Dari 1 sampai 10. Ratingnya adalah. Sepul. Sepul. Ini enak banget. Ini recommend banget ya guys. Buar aja nih guys. Tanah aja bikin lapar. Approve.